Di picu persaingan bisnis, pegawai pemasaran smartphone merek Vivo dan Opo berkelahi Jumat sore. Peristiwa terjadi di kawasan Sipin, ujung kota Jandi. Akibat keributan yang terjadi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat ini, arus selu lintas di jalan Kolonel Abunjani Sipin menjadi macet. Ramainya warga yang menyaksikan perkelahian itu membuat jalanan padat. Awalnya, badut Opo dan badut Vivo tidak sengaja bersenggolan saat kedua perusahaan ponsel itu menggelar event promo. Tak disangka, senggolan itu memancing emosi. Karyawan masing-masing perusahaan bukannya melerai, tapi justru itu terlibat dalam baku hantam. Dua karyawan Vivo mengalami luka. Perkelahian berhenti setelah bos distributor kedua merek ponsel itu turun tangan. Hingga baku hantam selesai, tidak seorang pun anggota polisi terlihat di lokasi kejadian. Dari kota Jambi, Yudhi Kramono melaporkan.